Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia ini kadang-kadang serba salah Dikasih panas dia minta hujan Dikasih hujan dia minta panas Maka yang paling baik adalah yang pandai bersyukur Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita hari ini semuanya berkumpul bukan karena harta Bukan karena kuasa, bukan karena jabatan Tapi karena Rasulullah SAW Maka kita bersalawat Kita kirim dari Durai sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Menanam kelapa rapat-rapat Kalau hendak menjebak merpati Sudah lama menjadi ustad Baru tadilah di bonceng bupati Anak raja menangkap balam Balam ditangkap di hari petang Kalau sudah dikasih tanjak hitam Nampaknya siap-siap berperang Anak raja memakai katun Katun dibeli di bumi andalas Kalau hendak mengajak berpantun Janganlah menengok kertas Lugurau aja Jangan serius Apa kabar bapak-bapak Ibu-ibu sehat Alhamdulillah Sabar Ceramah saya tak lama-lama 60 menit Sesuai tertulis di botol 600 ml Ceramah tak boleh keluar dari Tajuk yang sudah ditetapkan panitia Setiap kita adalah Pemimpin Bapak siap jadi pemimpin? Siap Banyak saingan ini bapak-bapak Kullukum ra'in Setiap kamu adalah pemimpin pak Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati Setiap bapak akan dituntut Di hadapan Allah Tentang rakyat Yang ada Di bawah Kekuasaan bapak Ini nampaknya hadis Untuk bupati Untuk camat Bukan Tapi untuk bapak Bapak akan ditanya Kalau sampai ada Ibu ini Yang tak pakai jilbab panjang Kita tengok satu-satu Kalau ada di antara mereka Yang rambutnya keluar Ada yang pakai rok pendek Ada yang pakai lipstick dua inci Ada yang pakai bedak setengah kotak Bapak akan dituntut di hadapan Allah SWT Kenapa banyak perempuan lebih memperhatikan makeupnya daripada akhlaknya Karena laki-laki banyak lebih perhatian muka daripada budi pekerti Banyak yang muncul rasa Oleh seluruh itu saya merasa gembira Kenapa? Dari mulai ujung tadi disambut oleh anak-anak sekolah Sampai berjumpa dengan ibu-ibu Semuanya bahkan anak kecil pun bertudung labuh berjilbab panjang Tengok anak kecil kita Jilbabnya panjang Ini tentulah karena ayahnya adalah orang-orang yang memperdulikan menutup aura Betul? Ini tempat lain Kadang kita ceramah Duduk pula paling depan pakai celana lejing Kita tengok hilang ayat Tapi di durai masa Allah Sudah pakai baju kurung Berjilbab panjang Ditutup pula pakai selendang di atas Oh karena kepanasan Alah bisa karena Biasa Kalau dibiasakan dari kecil bertudung Insya Allah sampai gadis Sampai beranak pinak Dia akan bertudung Apa kata orang Melayu Dari kecil terlonjak-lonjak Sudah besar terbawa-bawa Sudah tua terubah Tidak Oleh sebab itu dari kecil inilah dibiasakan dia bertudung Memang ada beberapa yang tak bertudung Saya tengok Rupanya laki-laki Anak laki-laki yang dibawa emak pengajian Teringat masa kecil kita dulu Bagaimana emak begitu sayangnya Maka sayang ini adalah bukti Kita adalah pemimpin Kalau sayang Bukan berarti dilepas tanpa ikatan Kalau sayang Bukan berarti dibiarkan jauh dari jalan Allah Sayang maknanya Disuruh menutup aurat Ya ayuhan nabi Wahai nabi Muhammad SAW Huli azwajika katakan pada istrimu Wabanatika katakan kepada anak perempuanmu Wanisa'il mu'mimin katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman Yudinina alaihinna minjalabi bihinna Hendaklah mereka memanjangkan kerudung Dulu orang Arab jahiliyah kerudungnya menutup kepala lehernya nampak Orang Arab jahiliyah menutup kepala betisnya nampak Maka turun ayat Turunkan dari kepala leher tertutup Turunkan dari kepala kaki tertutup Alhamdulillah Di durai tak lagi ada orang kepala tertutup leher terbuka Dulu banyak orang pakai jilbab Kepala tertutup leher terbuka Ingin menunjukkan rantai sebesar rantai sepeda motor Kejam-kejam undangan Gatal ya Gatal ya Kawan ini pula pandai Apa tak gatal imitasi Alhamdulillah InsyaAllah bapak-bapak ini adalah laki-laki yang akan masuk ke surga Amin Kenapa mereka masuk ke surga Man'ala salah sabanatin Siapeng membesarkan tiga anak perempuan Fa'adda bahunna dididiknya dengan baik Wazawajahunna dinikahkannya dengan baik Dikasihnya makanan yang halal Dari hasil apa? Dari hasil buah kelapa Kenapa tiba-tiba ustaz ingat kelapa? Itu yang ada di muka mata Ngasih contoh tak usah jauh-jauh Dekat-dekat aja Dari mana hasilnya baik? Karena dia pergi ke laut Mencari ikan Berkah Ustaz Somad Dulu awalnya sampan saya ini kecil Pak Ustaz Cuman muat dua orang Sekarang banyak Pak Sebesar Titanic Berkah rezekinya Kasih anak makan halal Jangan suapkan hasil curi Hasil bohong Hasil dusta Datang emak-emak belanja Ditengoknya insang ikan Oh ikannya baru ya Merah Rupanya darah kambing dioleskan Tipu Bohong Dusta Apa kata Nabi? Siapa yang menipu kami Bukan golongan kami Diletakkan duit 100 juta di bank Tiap bulan diambil untungnya Riba Haram Suapkan ke anak Otak anak hitam gelap Gara-gara makan haram Maka bagaimana caranya Supaya bersih Ambil tabungan Tarik Masukkan ke Bank Riau Kepri Syariah Dan cuma tepuk tangan Siap tak mengenabung di Bank Riau Kepri Syariah? Awas Yang udah ngatakan siap Jangan ada dusta diantara kita Kelak semua ini akan dituntut Diminta tanggung jawab Di hadapan Allah SWT Betapa sejuknya hati Menengok anak-anak kecil Pakai jilbab Tudung labuh Tudung panjang Tengok Angkat anaknya Angkat tangannya Hai guys Rupanya dia tak peduli Masya Allah Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ustadz somat Tolong bacakan doa Untuk anak-anak Pak Ustadz Kata bapak-bapak Bertanya kepada saya Saya bacakanlah doa Jadikanlah anak-anak kami Sejuk di pandang mata Tahu satsoman Apa arti makna Sejuk di pandang mata Tak tahu Tahu satsoman Apa arti makna Sejuk mata kita Menengok anak kita Tak tahu pak Saya punya anak Pak Ustadz Terus Kaya Mobilnya mawah Duitnya banyak Rumahnya besar Datang ke rumah Bawa kue yang mahal-mahal Tapi mata saya Panas menengok dia Kenapa Celananya sempit Bajunya sempit Tidak betudung Rupanya Makna mata Sejuk menengok Anak-anak Inilah dia Sejuk mata kita Menengok anak kita Pake jubah Pake peci Pake jilbab Pake roh panjang Tetutup auratnya Masih kecil Kita doakan Mudah-mudahan Sampai tua Sampai istiqamah Sampai akhir hayat Anak-anak yang dibawa Hari ini Pengajian Berpanas-panasan 20-30 Tahun akan datang Mereka pulaklah yang akan membawa Anak cucu mereka Hari ini mereka berumur 10 tahun 30 tahun akan datang Umur mereka 40 Mereka yang akan jadi pemimpin di Durai Akan menjadi pemimpin di Tanjung Balai Karimun Akan menjadi pemimpin di Provinsi Kepulauan Riau Amin Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab Bapak Bapak Dari tadi Ustaz Samad Bapak 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 dapat harta warisan Dua kali lipat Betul? Bapak dapat harta warisan Lebih banyak daripada perempuan Bukan berarti Islam itu diskriminatif Kenapa Bapak dapat lebih banyak? Bukan karena Allah Lebih muliakan laki-laki Daripada perempuan Tapi karena tanggung jawab Yang sangat besar Ada di pundak Bapak Kalau Bapak tak siap jadi laki-laki Berubahlah jadi bencong Banyak sekarang nih laki-laki tak siap jadi laki-laki Pas ditanya Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya eka perempuan Terjebak di tubuh laki-laki Ada di Durai macam ini? Kalau ada Tangkap Ika Laut dekat kan? Nggak campak kan? Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang ingin saya sampaikan Habis 15 menit Memang kalau kita kepanasan Lama terasa memang Pertama Yang ingin saya sampaikan Karena judul ceramahnya Setiap kita adalah pemimpin Yang pertama kali adalah Pemimpin laki-laki Kalau sampai anak gadis Mau dibonceng orang pak Kalau sampai anak gadis Mau dibawa laki-laki yang tak maharam pak Apalagi sampai gembung masuk angin pak Maka kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada sampai hamil di luar nikah Jangan kau nikahkan pak Karena menutup malu di dunia Kau lupa hukum akhirat Jadi kalau sempat dia hamil bagaimana pak Ustaz tunggu sampai melahirkan Jangan kau nikahkan Kalau sampai kau nikahkan dia Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas sunai Jangan kau datang kemari lagi Sangkangin puting beliau Rupanya drone dari atas Nah bagi jauh-jauh Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak laki-laki yang menikahkan anaknya yang hamil Maka empat efeknya Bapak yang berani menikahkan anaknya dalam keadaan hamil Empat efeknya Pertama Kalau nanti anak itu lahir Tidak boleh pakai bin bapak Jadi pakai bin apa Terserah Apa yang nampak Bin drone Bapak yang menikahkan anaknya dalam keadaan hamil Kalau nanti lahir anak itu laki-laki Maka anak yang kedua perempuan Ketiga perempuan Keempat perempuan Nanti anak-anak itu mau nikah Maka si anak laki-laki yang pertama Tak bisa jadi wali Karena mereka bukan saudara seayah Saudara seayah Yang bisa jadi wali Sedangkan mereka saudara seemak Saudara seibu, seemak bisa jadi wali Tak bisa Yang ketiga Kalau bapak meninggal Maka anak-anak ini tak bisa jadi warisan Tak menerima ahli waris Tak menerima warisan Tidak bisa jadi ahli waris Yang keempat Ditakdirkan Allah Lahir anak dari hasil hamil Itu anak pertama perempuan Umur 25 tahun Dipinang orang Ketika mau nikah nanti Maka walinya adalah Waliha Dibawa darahnya ke Singapura Tes DNA Kata dokter di Singapura Ini anak kamu Karena tes darahnya sama Maka darah tak laku Tak laku darah Ini anak saya Itu bukan anak kamu Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H Bapak bertanggung jawab dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang hamil di luar nikah Bukan tanggung jawab polisi Bukan tanggung jawab salpol PP Bukan tanggung jawab bupati Tapi tanggung jawab orang tua Kemana saja dia selama ini pergi Maka dia akan diminta tanggung jawab dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang lalu apa boleh buat tak dapat diulang kembali Tapi yang akan datang Mesti kita jaga Apakah masyarakat durai Masyarakat yang hadir semua malam Siang petang Apakah semua yang hadir ini Siap menjaga anak-anak kita? Dari bunyinya macam-macam mengamuk Tapi sebetulnya itu adalah ketulusan hatinya InsyaAllah Amin Lalu kemudian yang perempuan merasa Dia bukan pemimpin Karena judul pengajiannya Setiap kita adalah pemimpin Kira-kira perempuan ini pemimpin apa tidak? Banyak pula yang mengaku Perempuan adalah pemimpin Karena ketika bapak pergi mencari ikan Bapak pergi memanen sawit Bapak pergi mengambil kelapa Yang tinggal di rumah adalah ibu Maka ibu bertanggung jawab di rumah itu Kalau sampai anak-anak ibu dibiarkan Maka bapak ibu menanggung dosa Bapak pemimpin tertinggi Ibu pemimpin kedua Hari ini ibu yang membawa anak-anaknya Besyukurlah bu Karena anak-anak ibu ini nanti akan mendoakan ibu di tengah malam Ajar anak-anak ibu baca Quran Habis maghrib ke Isya Matikan TV Matikan handphone Matikan gadget Stop semuanya 4-5 menit mengaji Guru mengaji saya yang pertama bukan ustadz Yang menunjukkan saya Alif dia T.A. Alif di bawah Ia alif depanku Bukan ustadz Bukan ulama Guru mengaji saya adalah emak kandung saya Maka dimanapun saya cerama hari ini Pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya Ibu Kalau mau anaknya sampai mati sampai tua Mengalir pahala ke makam ibu Lapang kubur ibu Terang kubur ibu Mulai malam ini Malam Jum'at Start hari Kamis malam Jum'at ini Habis maghrib nanti Ibu mengajar anak-anak mengaji Siap Banyak yang tak siap Saya ulang sekali lagi Mulai hari Kamis ini Nanti malam adalah malam Habis maghrib Panggil anak Ibu yang mengajar anak-anak ibu Semuanya mengaji Siap Awas kotak buka Habis maghrib Matikan TV Matikan handphone Matikan semua Panggil anak Ambil ikro Ambil ikro Mak Aku dah Quran Balik ke ikro Kenapa gitu Aku belum pandai mengaji Dulu Dulu kami mengaji pakai namanya Ko'idah Bardadiyah Alif di ati alif di bawah I alif depan U A i i u Alif dua di ati alif dua di bawah I alif depan Un 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 Yang ketawa Yang ketawa berarti udah tua Kan anak-anak sekarang Tak tahu Anak sekarang pakai ikro A a a a bataba Batata Batasa Basaba Corona Kholako Kazaba Corona Virus Corona Kholako Tersipta Kazaba Karena banyak dusta Ada itu dalam ikro Pandai pula penyusun ikro Tahu dia virus Corona Bapak ibu sehat Masih semangat Sabar-sabar ya pak Sabar-sabar ya ibu Kita doakan durai Masa akan datang Tendanya lebih besar lagi Ibu akan diminta tanggung jawab Kalau ibu masih merepet Ibu masih membebel Ibu masih bertanya kepada anak Kau pergi sama siapa Pulang jam berapa Mana kunci motor Mana duit yang kukasih Pem-pem-pem-pem Macem beseng pampung rusak Insya Allah Anak-anak masih selamat Tapi kalau ibu Sudah malas merepet Udah diam aja Mak aku pergi pacarannya Pegilah Aku balik subuh Mak Tak apa-apa Aku hamil dua bulan Mak Udah takdir Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Ibu Siap-siapkan Balik dari sini Latihan merepet Makan cabai rawit Agak dua kilo Insya Allah Atas merepet Bawah merepet Kalau ibu masih marah Marah Kalau ibu masih mengamuk Ngamuk Itu tanda ibu Sayang atau benci Pada anak-anak Masih sayang Kenapa rok kau pendek Mana rok panjang Kenapa pakai celana jen Kenapa pakai celana hantu Kenapa pakai baju setan Mana jilbab yang kubelikan Berapa banyak bapak-bapak Yang jahat Yang nakal Yang perampok Yang garong Berubah menjadi baik Karena ibu yang baik Betul apa jilabu Saya berjumpa bapak-bapak Saya pak ustad Gak suka pengajian Gimana ceritanya bapak Gak suka pengajian Benci saya sama ustad-ustad Gak suka saya pengajian Gimana ceritanya bapak berubah Istri saya selalu ikut pengajian Pak ustad Setiap saya tanya Mama mau kemana Pengajian Apa kira pengajian Lama-lama saya Lama-lama saya heran Akhirnya dia lama pulang Nelpon minta jeput Jeput dia apa Pulang aja sendiri Nanti kalau dilarikan super teksi Akhirnya saya jeput pak ustad Pertama-pertama saya dengar Dari luar masjid Lama-lama saya masuk ke masjid Lama-lama saya duduk dalam masjid Lama-lama saya duduk di tengah Lama-lama saya duduk di depan Akhirnya sekarang saya ikut pengajian Tak berhenti Gara-gara Istri yang baik Hatinya Doanya Ibu Sabar-sabar Mana tahu laki ibu di rumah Mirip-mirip macam Fir'aun Sabar Doakan dia baik-baik Doa senjata orang beriman Ibu-ibu yang datang pengajian ini Pasti suaminya baik-baik Betul? Kalau tak baik Mana mungkin diizinkannya ibu pengajian? Ayah Aku pergi pengajian ya Jangan Masak cendol Aku pergi pengajian ya Jangan Duduk di rumah Tapi bapak izinkan hari ini bawa pengajian Aku pergi pengajian ya Pergilah Abang tak ikut? Aku main gabrik dulu sebentar Kita doakan dia mati Husnul Khatimah Balik dari sini Ibu katakan sama dia Bang Apa cerita ustad itu tadi? Ada ceritanya bang Apa cerita dia? Katanya gini bang Dulu ada seorang pemain gaplik Aku disindirnya tuh Bukan abang Jadi gimana cerita orang pemain gaplik itu? Rupanya pasti yang mau main gaplik itu bang Kalau lepak Habis itu mati Mungkin cerita saya tak masuk ke telinganya Mungkin khutbah Jum'at tak sampai ke hatinya Tapi cerita dari mulut ibu yang tulus, ikhlas, bersih Karena Allah mudah-mudahan merobah hatinya Mudah-mudahan ditutup Allah pintu maksiatnya Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah Allahumma diqawmi Berikan hidayah Fa'innahum layaklamun Ad-doa silahul mu'min Senjata orang beriman adalah doa Maka sujud terakhir Ibu sholat hajat Bapak mendengar Kau sholat apa tadi? Sholat hajat Apa hajatnya? Supaya abang bertobat Apa? Buka biji mata dia Marah dia Tersinggung dia Tapi dalam hati kecilnya Ya muqallibal ulub Wahi engkau yang membolak balikkan hati Sabin qalbi ala dinik Kokohkan hati suami ibu-ibu ini Dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Amin Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik InsyaAllah bapaknya baik Ibunya baik Anak-anaknya pun akan baik Yang mabuk-mabuk sikit Sehat insyaAllah Kalau ada diantara anak bapak ibu Yang sudah mulai kena-kena sabu-sabu Jangan malu, jangan takut Lapor Kemana? Badan narkotika nasional Nomornya Pak Ustad Nanti saya kasih Ditangkap lah dia Pak Ustad Mau pilih mana? Tangkap Gila Mati Bodoh Penjara Bagus jadi didik Disekolah kan Nanti kalau tetangga nanya Malu lah Pak Ustad Anaknya dimana? S2 S2 apa? Program penyihatan Dari penyakit narkoba Kalau belum kena narkoba betul Masih pakai apa dia? Masih pakai lim Pak Ustad Doakan Pindah dari lim kambing Ke lim kanji Tanya sagu sini kan? Nah ganti Ambil lim dia Kalau saya pakai lim kambing lagi Pakai lim sagu Saudara yang dimuliakan Allah SWT Setiap Bapak adalah pemimpin Bapak akan dituntut dihadapan Allah Setiap Ibu adalah pemimpin Dan Ibu akan dituntut dihadapan Allah SWT Ustadz Sohman ini judulnya Setiap kita adalah pemimpin Yang berani diceramahinya kami Bapak-Bapak Yang berani diceramahinya kami Ibu-Ibu Kalau memang Ustadz berani ceramah Ceramahilah yang pemimpin di atas-atas ini Oke kalau gitu naik kita ke atas Lembaga adat Melayu Didulukan selangkah Ditinggikan seranting Daunnya tempat bernaung Batangnya tempat bersandar Akarnya tempat bersila Betul? Kalau ada konflik di tengah masyarakat Terkait dengan adat istiadat Kemana kembalinya? Bukan ke Ustadz Tapi kembali kepada tokoh masyarakat Lembadat adat Melayu Ini orang Melayu kan? Bukan Kauzat Aku orang Jawa Orang Kauk-Kauk Peripun Kapari Api Insya Allah Saya melu acara iki Poto Kapi Melupun Nasurgo Yang bilang amin berarti Jawa Kalau Jawa mana dia? Faham Mau orang Makassar Mau orang Jawa Mau orang Sunda Kalau sudah tinggal di bumi Melayu Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijonjong Apa maknanya? Kakimu tinggal di durai Mayoritas penduduknya Melayu Ini tanah orang Melayu Maka ikutlah adat istiadat orang Melayu Melayu Jangan sampai kemari Pakai pula bikini Adat orang kapir Adat orang bule Adat orang tak ikut ajaran asyari an-islam Maka kita dituntut Ati Allah Ta'an kepada Allah Wa ati Rasul Ta'an kepada Rasulullah Wa ulil amri Pemimpin-pemimpin yang soleh Di antara pemimpin Pemimpin agama Ustadz Ulama Pemimpin negara Presiden Gubernur Wali kota Bupati Camat KADES KADOS RT RW Nanti semua kita bahas Tapi pemimpin adat Adalah lembaga adat Melayu Abdul Sohman Ceramah di negeri Melayu Tidak pakai peci Karena peci itu datangnya dari Pakistan Dari India Maka dibuka Diganti pecinya Menjadi tanja Dipilih warna hitam Sesuai sama kulit Ustadznya Hitam-hitam setampuk manggis Walaupun hitam Kupandang gelap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Apa ciri orang Melayu Anak Melayu Laki-laki Diajarkan Bersilat Maka bukalah silat Dipimpin oleh lembaga adat Melayu Buka pada pokan silat Supaya apa? Supaya energi-energi di badannya itu Keluar Dalam bentuk silat Dia tidak ikut karate Dari Jepang Dia tidak ikut taekwondo Dari luar Bukan berarti salah Ikut taekwondo Ikut karate Tak salah Tapi kita orang Melayu Punya olahraga tradisional Silat Adakah olahraga silat Didurai? Teruskan Melayu ini Kalau tidak dilatih silat Nanti disepelekan orang Diremehkan orang Apa itu orang Melayu? Pandai apa dia? Dan macam-macam Silat dia hebat Betul? Kalau sudah dibukanya silat Payang menutupnya Kenapa? Tak tahu dia jurus terakhir Dulu saya Kalau datang ke negeri-negeri Melayu Disambut dengan silat Sebelum Ustaz masuk Bersilat dulu Dulu anak-anak Melayu Kalau meminang anak gadis Apa bisa dia masuk Kelaman anak gadis itu Kalau tak pandai bersilat? Mana bisa Sebelum masuk ke laman kami Bersilat dulu Begitu dulu Sekarang tak ada yang silat-silat Diam-diam-diam-diam Hamil Saudara yang diuliakan Allah SWT Jadi Kita minta kepada Lembaga Adat Melayu Supaya membangkitkan Lagi silat ini Karena kalau kita Tidak bangkitkan ini Anak-anak muda kita Diambil oleh narkoba Diambil oleh HIVS Diambil pergaulan bebas Ini tanggung jawab Lembaga Adat Melayu Apapun Ustaz Somad Menceramahi Lembaga Adat Melayu Ustaz urus ajalah Ceramah agama Saya anggota Lembaga Adat Melayu Mendapat gelar datuk Dari Lembaga Adat Melayu Namanya Datuk Seri Ulama Setia Negara Jadi bukan saya sembarang Ceramah Saya datuk Cucu banyak Oleh sebab itu Jadi Saya satu sisi Sebagai Ustaz Tapi juga Saya sebagai Lembaga Adat Melayu Riau Tapi bukan berarti ini Saya mau menyanjung-nyanjungkan diri Tidak Janganlah mau disanjung-sanjung Engkau digelar manusia agung Sadar diri Tau diuntung Ya terbujur Keranda Diusung Habis itu semua Semua titel-titel Itu hilang Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Doktor Doktor Insinyur LCMA Kiai Haji Almarhum Habis Lalu untuk apa ini Supaya kita bicara Orang tahu kapasitas kita Ustaz tahu saya cerita-cerita Adat Melayu Siapa Ustaz memangnya Lembaga Anggota LAM Alhamdulillah Hari ini saya dipertemukan Dengan LAM Kejamatan LAM Kabupaten Memartabatkan Orang Melayu Anak mudanya Bersilat Memartabatkan Orang Melayu Perempuan yang pakai baju kurung Baju kurung Itu ciri khas Melayu Apa makna kurung Lututnya dikurung Ini sekarang banyak perempuan Pakai rok pendek Lutut hitam berkulis Berkurap Andai ada orang Melayu Yang dulu Melayu Sebelum Islam datang Melayu sudah menutup Aurat Baju orang Melayu Coba tengok Dari atas sampai bawah Longgar Baju Melayu itu Aslinya longgar Dari atas sampai ke bawah Longgar Datang setan Berbisi Ambil Kabel Ikatkan ke pinggang Nah itulah Maka berbentuk pinggang Kecil Kurang kecil Ikat Sedara ke yang dimuliakan Allah SWT Maka yang perempuan Pakai baju Melayu Anak-anak muda Dilatih bersilat Yang laki-laki Pula pakai adat Istiadat sopan santun Ini Abdul Sohmat Kalau menurut Adat Melayu saya ini Kurang sopan ini Tidak beradat ini Kenapa? Karena orang Melayu Kalau di bawah pakai celana Di atas pakai baju Di tengahnya Mesti pakai Kain Song Songket Begitu Tradisi adat Melayu Maka Abdul Sohmat ini Tidak sopan Karena tak pakai songket Orang Melayu Orang Melayu Jangankan perempuan Yang laki-laki pun malu Kalau nampak belahan kaki celana Makanya di bawah celana Di atas Baju Di tengah Ditutup pakai kain songket Makanya tadi yang memberikan sambutan depan Kenapa Ustaz datang kedua Rai tak pakai kain songket? Tak dikasih Ustaz ini menyindir aja nih Tidak Saya tak pandai sindir-menyindir Saya kebetulan bukan datang dari rumah Kami pindah-pindah Dari mulai tadi malam di Lingga Lalu kemudian ke Batam Sekarang pula Sampai di Durai Nanti pula akan ke Karimun Ini semua adalah Saya sekedar bercerita Jangankan perempuan Yang laki-laki pun Tetap ada Sopan santun Adat istiadat Budi bahasa Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam Hilang Menya tinggal layunya Apa itu layu? Empat Lemah Lesu Letoy Loyo Lunglay Islam ini harus bangkit Dengan akhlakul karimah Yang anak muda Silat Yang perempuan Baju kurung Yang laki-laki Sopan santun Tetap kerama Masalah pantun-bepantun Silahkan Bagus Dulu orang Kalau meminang-meminang Pakai pantun Ustaz Soman Nasihat pernikahan anak saya Insya Allah Saya datang Nanti ustaz nasihatnya Jam berapa? Pokoknya datangnya jam 8 Pak Ustaz Datanglah saya jam 8 Begitu datang jam 8 Pas mau masuk acara Mereka pun mulailah Bepantun Burung balam Burung merpati Burung-burung aja Sejam Saya udah risau Saya udah lama betul Kita tengok jam 9 Masuk jam 9 Buah Mangga Buah mengkudu Masuk pula buah Sejam lagi Kapanlah acaranya Kenapa orang lulu Suka berpantun Rupanya baru saya tahu Susahnya berpantun Kenapa mereka dulu Orang merayu Lancar saja lidahnya berpantun Karena otaknya Cer Cer Tak Tahu dia menggunakan Satu di atas dua dia Satu di atas dua Dua di atas dua di bawah Itu menunjukkan Bisa dia berjam-jam berpantun Sekarang banyak juga Yang pandai berpantun Tapi dilatih duluan Mestinya berpantun Itu lepas Tata kerama Sopan santun Akhlak Pakaiat Melayu adalah budaya Melayu adalah hasil Cipta karya Karsa manusia Yang mesti kita teruskan Bersyukur kita kepada Allah Sampai hari ini Di bumi Melayu Kepulauan Riau Masih ada lembaga adat Melayu Tingkat provinsi Tingkat kabupaten Bahkan sampai tingkat kecamatan Ini kita support Terus dukung Insya Allah Kalau sudah Islam terjaga Melayu terjaga Melayu terjaga Islam terjaga Insya Allah Takbir Laki-laki pemimpin Sudah Perempuan pemimpin Sudah Lembaga adat Melayu Pemimpin Sudah Naik yang keempat Siapa itu Alim ulama Ustaz-ustaz Guru mengaji Yang ada di masjid Surau Langgar Musallah Ini ustaz bukan sekedar Imam masjid Ustaz bukan sekedar Memandikan jenazah Ustaz bukan sekedar Memanggil orang azan Salat Tapi ustaz melaksanakan Amar ma'ruf Nahimong Sekarang banyak orang Kalau diajak buat baik Ayo kita sholat Dia tak marah Ayo kita puasa sunat Senin Kamis Dia tak marah Ayo kita laksanakan Haji kemakah Dia tak marah Tapi kalau sudah Dilarang main judi Dilarang buat zina Dilarang pakai riba Dilarang rentenir Menganakkan duit Disitulah Daugau marah Mengamu Kenapa Karena yang disenggol Adalah Priuk belanganya Yang saya cakapkan ini Betul apa salah Bilang betul Kalau bilang salah Balik saya terus Orang kalau diajak sholat Dia tak marah Kalau diajak puasa Dia tak marah Tapi kalau sudah disenggol Pemasukan duitnya Kalau dia suka Menganakkan uang Senggol ribanya Kalau dia tidak Pakai kerudung Senggol auratnya Kalau dia sudah Membuat perbuatan Mungkar Sendong Mungkarnya Disitulah dia baru Mengamu Maka kewajiban Ulama Latak murun Nabil ma'ruf Ajak orang Berbuat baik Pakai lidah Walatan Haunanil Mungkar Larang orang Dari perbuatan Mungkar Bapak ibu Kalau ada ustad kita Alim ulama kita Imam masjid kita Tuhan Bilal kita Melarang buat homar Melarang minum Melarang judi Melarang zina Melarang perbuatan Mungkar Mereka bukan reseh Mereka bukan Melanggar privasi Mereka Sedang Menyelamatkan Durai Dari Azab Allah Kalau datanglah Air Begulung Dari laut Sana Datang air Na'uzbillah Begulung Dari laut Sana Naik Kedurai Kira-kira Air itu Bisa Tak dibedakannya Mana rumah orang baik Sama mana rumah orang tak baik Bisa Air itu Kalau begulung Dari laut sana Naik ke darat ini Namanya Tsunami Itu yang perempuan Kalau laki-laki Sumanto Mana-mana Pak Sumanto Yang tersinggung Datang dia begulung Naik ke atas Disapunya semua Rata dunia ini Apa dipilihnya rumah Pas dia mau menggulung rumah Ditanyanya dulu Ini rumah orang baik Apa tak baik Baik Aku lewat dulu ya Mana ada Takutlah kamu Kalau azab Allah itu datang Maka dia tidak Menimpa Yang zalim Zalim saja Yang baik Kena Yang tak baik Kena Yang solat Kena Yang tak solat Kena Yang main Gabrik Main judi Berzina Kena Orang baik pun Semuanya Kena Rata mereka Dengan tanah Maka kalau ada Alim ulama Imam masjid Bilal Ustadz Berbuat Amar makhluk Nahimungkar Sesungguhnya dia Sedang sayang Apa benci Sayang dia Dia tidak ingin Durai ini Terjadi gempa Bencana Musibah Saya kalau sudah Menaik pesawat Menengok pulau Di bawah Pulau Dikelilingi laut Ya Allah Ngerinya Ternyata Satu goncang Saja tenggelam Berapa sudah Pulau yang hilang Di atas dunia ini Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kepulauan Riau InsyaAllah Dengan apa kita jaga Kepulauan Riau ini Dengan banyak-banyak Beribadah Allah tidak akan Menurunkan azab Kalau Muhammad Ada disitu Azab tidak akan Turun Tidak akan Pernah turun Azab di Madinah Tidak akan Pernah ada Dajjal di Madinah Tidak akan Pernah ada Gempa di Madinah Tidak akan Pernah ada Kerusakan di Madinah Kenapa? Karena ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Janji Allah Dalam Al-Quran Allah tidak akan Mengazab Kalau ada Muhammad Di Durai ini Ada Muhammad Bukan Pak Muhammad Yang punya Kebun kelapa Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Pak Ustaz Bisa saja Azab datang ke Durai Bisa Bisa saja Gempa bumi di Durai Bisa Bisa tenggelam Pulau ini Pak Ustaz Bisa Tapi ada satu harapan lagi Allah tidak akan Menurunkan azab Selama orang itu Masih mau Beristir Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Banyak-banyak Beristighfar Paling pendek Astagfirullah Lazim Agak panjang Astagfirullah Lazim Yang lebih panjang Yang lebih panjang Google.com Tulis Sayyidul Istighfar Tulis Sayyidul Istighfar Langsung nampak Allahumma Antarabbila Ittaholak Taniwana Amdu Kawana Allah Dikawandekam Satu Am Bismillah Tuh Abu Lakam Pergi ke warnen Print Cetak Letakkan dekat kompor Sambil masak serapan pagi Allahumma Antarabbila Taniwana Buka Nanti siang Masak siang Allahumma Antarabbila Taniwana Masak sore Nanti tengok lagi Allahumma Antarabbila Satu hari Tiga kali Sebulan Berapa kali Sembilan puluh kali Takkan tak hafal Mulai besok Letakkan Dekat kompor Ikut Jurus Ustaz Bulan muka Baca Tak juga hafal Cabut Bakar Masukkan ke kopi Minum Insya Allah Batu Banyak-banyak Beristighfar Siapa yang banyak-banyak Beristighfar Setiap kesempitan Hidupnya Diberikan Allah Kelapangan Setiap kesusahan Hatinya Diberikan Kemudahan Warazakahu Dikasih Allah Rezki Dari jalan Yang tak disangka Sangka Tiga Hati sempit Lapang Pikiran susah Senang Dapat rezeki Dari yang tak disangka Sangka Saya tadi keluar dari Tempat makan Dengan Pak Upati Beristighfar Habis sholat Tadi beristighfar Langsung dapat rezeki Yang tak disangka Sangka Mana dia Ini tanja Tak ada terpikir Saya akan dikasih tanjaan Masya Allah Tabarakallah Bertambah lagi Koleksi tanja di rumah Dah dua lemari Tanjaan Nanti ditulis Ini adalah tanja Dari Durai Karimon Kepulauan Riau Waktu Abdul Somad Ceramah Jamaahnya Banyak sekali Sampai Tak muat tenda Allahuakbar Yang membuat saya Semangat Ceramah ini Adalah Banyaknya Anak-anakmu Kalau orang tua Ini tak perlu Diceramahi lagi Mereka udah baik-baik Mereka udah baik Sejengkel lagi Dari liang lahat Tapi anak-anak muda ini Naksu masih bergelora Pikiran masih panjang Tapi ada pulak jamaah yang bilang Ustaz Somad Kata Ustaz Somad Orang tua itu Pikirannya tak panjang Tidak Malah yang tua itu Lebih gatal lagi Di tempat lain Di Nurai ini Baik-baik Betul Bapak-bapak Sudah Ibu-ibu Sudah Lembaga dan Melayu Sudah Ustaz Bilal Imam Sudah Siapa yang belum Kepala dinas Kepala badan Kepala kantor Kepala-kepala ini Maka makin besar pula Tanggung jawabnya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena mereka ada jabatan Wahai bapak-bapak Kepala dinas Jabatan kau berapa lama pak? Dua tahun Dua periode Kalau tak ada tangkap Dua periode Kalau dipilih masyarakat Dua periode Kalau masih ditakdirkan Allah Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi Sebelum beliau memberikan kata sambutan Tu'izzu mantasha Engkau angkat siapa yang kau kehendaki Ya Allah Kau jatuhkan pula Siapa yang kau kehendaki Ya Allah Biadikal khair Yang punya kuasa adalah Allah Kau berkuasa bukan karena kau hewat Kau berkuasa bukan karena kau pandai Kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau Pakai kekuasaan ini Yang bagian pertanahan Luruskan sempadan tanah orang Supaya jangan sampai orang makan tak Ada orang makan tanah Dia memang tak makan tanah Tapi habis tanah itu di kapling-kaplingnya Yang suka menggeser sempadan tanah Yang suka mengkapling tanah orang Yang suka mengambil tanah Hati-hati Karena kau nanti kalau mati masuk ke Akan dimakan cacing Berapa banyak orang digali kuburnya dua meter Begitu mau ditanam berubah jadi semeter setengah Digali lagi Sempit lagi Digali lagi Sempit lagi Digali lagi Sempit lagi Sampai matahari mau tenggelam Akhirnya gimana nih Pak Udahlah kita pijakkan aja Masuk Tak sabar tanah itu mau menjempit dia Sakinkan banyaknya dosa Menggeser sempadan tanah Ini bukan cerita-cerita kuno Berapa kali kita melihat menyaksikan itu Diukur pakai galah Sengaja mengukur kuburan itu Tidak pakai meteran Tapi pakai galah Supaya apa? Supaya tak silap Tak salah Ternyata galah Mata penggali kubur sendiri melihat Bapak sudah lama menggali kubur Pak Pak Iya Bapak apa kerja? Saya menggali kubur sini Pak Ustadz Sudah lama menggali kubur? Belum ustaz lahir Saya sudah menggali kubur Pak Ustadz Apa pengalaman Bapak Selama menggali kubur? Banyaklah orang yang saya gali nih Pak Ustadz Ukurannya sudah tepat 1.75 Tapi begitu mau dimasukkan Tiba-tiba merapat tanah itu Pak Ustadz Tak sabar tanah itu Apa kata tanah itu? Cepat Cepat Cacing-cacing pun di bawah Kala jengking di bawah Ular-ular Maka siapa yang masih suka memainkan tanah Sempadan tanah Mengambil tanah Buatlah Suka hati Buat Buat Tular sawah sudah siap di bawah Kau akan mati menghadap Allah SWT Semuanya akan pulang Anak tersayang Tetangga yang baik-baik Kawan-kawan semua Ada mereka yang mau masuk agak semalam? Ada Tak ada Istri Ibu sayang sama Bapak kan? Tidak pula kata ya Pak? Ibu yang sayang sama Bapak Ketika Bapak meninggal dunia Masuk keliang lahat Menangis Ibu di tepi kubur Abang Banyaklah kawan-kawan Ibu menahan Sabar ya Bu Sabar Saya kalau pas sedang pemakaman jenazah Ada Ibu-Ibu menangis gitu Abang Saya biarkan aja Saya mau nunggu Betul tadi yang mau masuk? Rupanya tidak Acting aja Apa kata dia? Sehidup semati Apa maksud sehidup semati? Sama-sama hidup Waktu mati Aku hidup kau mati Bekalilah diri dengan amal soleh Amal soleh Bukan amal somat Amal soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Laki-laki sudah Pemimpin sudah Laki-laki sudah Perempuan sudah Lembaga Adat Melayu sudah Alim Ulama sudah Bapak-bapak Kepala Dinas sudah Bapak-bapak DPRD Wakil Rakyat Bisa menjadi anggota DPRD Siapa yang milih? Ibu milih kemarin kenapa? Iya Kalau ditanya dekat Kenapa Ibu pilih Bapak itu kemarin? Cumanalah Pak Ustadz Tiga jilbab dah dikasihnya Ketika diambil kertas Dicoblos dengan paku Saat itu Ibu Bapak sedang bersaksi di hadapan Allah Demi Allah Di hadapan Allah Di hadapan Malaikat Aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi Karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu Dikasihnya duit Pak Ustadz Ambil duitnya Jangan coblos orangnya Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota Dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur Dikasih duit 300 ribu sebulan Baik atau tak baik? Bukan duit dia itu Duit mana itu? Duit negara Kebetulan dia yang sudah pakai sendok centongnya Maka diambilnya duit negara Dikasihnya ke penggali kubur Diambilnya duit negara Diberikannya kepada guru MDA Diambilnya duit negara Diberikannya ke pondok pesantren Baik atau tak baik? Baik Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh Setelah yang dimilihkan Allah SWT Tetap juga harus ikut aturan payung hukum Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR DPR siapa yang memilih? Masyarakat Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah InsyaAllah Amin Setiap mereka akan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita Pemimpin kita adalah Bapak Bupati Doktor Aunur Rafik MSI Saya cuma dokter aja Itu pun baru dapat bulan yang lalu Beliau Ujungnya ada MSI Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Gak tahu? Master segala ilmu Itu artinya Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya Itu mungkin diboncengnya saya tadi Nampaknya pulang dari sini naik speed Dia juga yang bawa anupanya Artinya apa? Saya terus terang Kadang duduk sama pejabat-pejabat ini Tidak nyaman Karena mereka jaib Jaga image Kata-katanya diatur satu-satu Senyumnya pun diatur Hehehe Iya Banyak saya duduk sama pejabat itu risih saya Duduk Tak nyaman kita Semuanya diatur Cakap diatur Kepala mengangguk-angguk Entah apa dianggukkan Tapi saksikanlah Wahai parahamba Allah Selama saya kenal dengan Bapak Dr. Awnur Rafiq MSI Suasana cair Semuanya lancar Saya tidak merasa beliau bupati Saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami Kedekatan ini Bukan karena jabatan Karena saya bukan pejabat kabupaten Bukan karena harta Karena saya tidak bicara tentang masalah duit Bukan karena kuasa Karena saya tidak ingin mau jadi apa Kecuali saya ngomong gini Alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama Saya tidak ada urusan dengan itu semua Saya hanya sedang bercerita Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari Tak teringat lagi tahun berapa Sampailah hari ini Perhubungan Persahabatan Kedekatan Mudah-mudahan hanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Takutlah kepada Allah pak Karena bapak akan ditanya dihadapan Allah Tentang berapa orang yang tak bisa sekolah Berapa orang fakir miskin yang tak makan Berapa orang yang teraniaya Berapapun amal yang bawa bapak bawa Di kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak solat bapak Banyak puasa bapak Banyak zikir bapak Banyak umrah bapak ke tanah suci Tapi kalau mereka teraniaya Mereka akan menuntut dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Betul? Sudah aku sampaikan ya Allah Kadang banyak orang penceramah ni Pisaunya tajam ke atas Tajam ke bawah Banyak pisau ni tajam ke bawah Ke masyarakat bukan main lagi Jemang sekalian Harus taat pada pemimpin Harus hormat pada pemimpin Mas ngomong sama pemimpin Ya pak Saya tak begitu Makanya banyak upati-upati tak mau kadang undang saya Ini sekali ini undang Ini jangan diundang lagi Tapi di kabupaten Di Tanjung Balai Karimun Di Karimun Polak balik saya datang Bertahun-tahun sudah datang Sampai hari ini Tak tahu ke depan Tak datang lagi atau tidak Saudara Kalau nasib buruk Malang tak dapat ditolak Diundanglah Bupati dapat yang sukanya penyanyi dangdun Siap-siap lah Yang paling merana ibu Diundang penyanyi dangdun Rok pendek Pentas tinggi Papa-papa itu di bawah Ngangah Menengok penyanyi dangdun Meleleh er liu Menengok ibu sepelah Meleleh er mata Dia balik ke rumah Kalau dapat upati suka pengajian Diundangnya ustaz Balik dia ke rumah Dia akan sholat Balik dia ke rumah Dia akan puasa Balik dia ke rumah Berhenti dia main gapele Balik dia ke rumah Dia akan pakai celana panjang Tapi kalau nasib buruk Dapat bupati hobi penyanyi dangdun Dia undang penyanyi dangdun Setelah menonton penyanyi dangdun Di tanah lapang Balik dia ke rumah Dia ingin ibu macam penyanyi itu Apa tak kacau? Macam mana penyanyi itu Begitu pula lah dia ingin ibu cantik Paksalah ibu pakai make up Make membuat Ibu naik Make up membuik naik Dago naik Hidung naik Pipi naik Karena dia mau begitu Semua naik Hancur dunia Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan Karimun Bupati Yang suka pada pengajian Diselamatkan Allah Dari segala Fitnah-fitnah Sekarang fitnah ini luar biasa Intoleran Entah apa-apa namanya Banyak orang yang tak bisa membedakan Mana toleransi Mana telur hasil Tak bisa dia bedakan Oleh sebab itu Siapa yang bisa menolong ini Kita Yang update-update status Jelaskan Yang paham Mengerti masalah Paparkan Jangan takut Allah menolong Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal wawla wa ni'mal nasir Banyak-banyak baca itu Sepuluh kali Seratus kali Kirimkan Ya Allah Tolong pemimpin kami Tolong pemimpin kami Yang selama ini memperhatikan kami Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal wawla wa ni'mal nasir Wala hawla Wala kuwata Illabilah Tak ada yang bisa menolong Berkumpul orang sedunia ini Ingin memudaratkan engkau Kalau tidak Kata Allah Jadi apa tak jadi? Tidak Berkumpul orang sedunia ini Ingin mematikan engkau Kalau tidak Kata Allah Jadi apa tak jadi? Tidak Saya berapa kali Mau dianehaya orang Tak jadi jadi Mau dimatikan orang Tak mati-mati Difitnah orang Kena juga sikit Kemana kita berserah diri Kepada Allah Malam Gelap Laut Gelap Perut ikan Gelap Tiga gelap Malam Gelap Laut Gelap Perut ikan Gelap Ikan dalam laut Di tengah malam Gelap apa tak gelap? Gelaplah Tiga kali gelap Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus Hati-hati buh Kalau nama laki Pak Yunus Itu lah ikan Dalam perut ikan Di dalam laut Tengah malam Gelap Di dalam gelap Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta Subhanaka Ini kuntu Saya ketika dipitnah-pitnah orang Di ejek-ejek orang Di cacimaki orang Tak ada tempat mengadu Mengadu ke kawan Kawan pun susah juga Mengadu kita ke kawan Aku susah ini Kenapa? Bisulku dikening Kata dia Aku semua badanku kena bisul Mengadulah kepada Ibu jangan mengadu ke Facebook Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook Susah betul hari ini Di komen kawan Mampus Mampus, 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 mampus Jangan mengadu ke Facebook Jangan mengadu ke Instagram Jangan mengadu ke WhatsApp Jangan mengadu ke manusia Mengadulah kepada Allah Usalli sunnatal hajat Raka'ataini Lillahi ta'ala Sujud terakhir Minta aku kepada Allah Apa kata kita di sujud terakhir? La ilaha illa anta Subhanaka Ini kuntu Mina zalimin Sebagaimana dulu Nabi Yunus Ditelan ikan Dalam gerapnya perut ikan Dalam gelapnya laut Dalam gelapnya dunia Diselamatkan Allah Karena kudrat dan iradat Allah Innama amruhu iza'arada syai'an ayakula lahukun Ada saja cara Allah membela kita Dulu Yang ngejek-ngejek saya Yang membuli-buli saya Yang memburuk-burukkan saya Yang memijak-mijak saya Tiba-tiba tanggal 24 Desember Dibacakan di Sudan Dengan ini Abdul Sohan Dan dapat predikat S3 Doktor Dengan nilai Terbaik Kumlau Bukan tanggungkan Universitas Internasional Desember Naik Januari Datang pula Dengan ini Rektor Universitas Islam Sultan Sarif Ali Brunei Darussalam Mengangkat Abdul Somad Sebagai visiting profesor Di Brunei Darussalam Melambung Kamu yang ngejek-ngejek saya itu Umat saya Tidak pernah saya Mencoba Meminta-minta Mengemis-ngemis Datanglah Ngemis-ngemis Tolong angkat Saya jadi dosen Tolong angkat Saya jadi profesor Tidak Mengadu kepada dia Yang menciptakan manusia Mengadu kepada dia Yang menciptakan siang dan malam Mengadu kepada dia Allah SWT Tapi tetap ada Usaha Usaha Kenapa besok Bapak semuanya tidur Datang ibu menjaga Bang, bang Cari ikan bang Serahkan sama Allah Mana tahu Mana tahu Besok ada bapak Yang salah kaji Salah dengar Saking kepanasan Tiba-tiba besok Pas ibu bangun kan Bang, bang, bang Pergi ke laut Cari udang Cari ikan bang Serahkan sama Allah Ibu diam aja Ibu jangan ceramah pula Diam aja Nanti pas jam-jam Jam-jam 12 Dia bangun Pasti cari nasi kan Pas cari nasi Ditanya Mana nasi Ibu balas Serahkan sama Allah Gitu Orang yang berakal-akal Itu pakai pula akal Orang yang pakai-pakai otak Itu kasih otak Jangan orang pakai otak Kita kasih otak-otak Masya Allah Saya mulai tadi jam 2 Sekarang sudah jam 3 lewat 10 Rupanya 70 menit Kita sudah bersama Tak terasa Ini sudah keluar dari kode etik Padahal biasanya saya ceramah 60 menit Sesuai turis-turis botol 600 ml Ustadz iyalah Tak terasa 70 menit Pakai atap Sejuk Kami yang kepanasan ini Panas-panas demam udah Insya Allah Semuai Tetes 10 keringat Dibalas Allah Kebaikan-kebaikan Bisa ditangkap ceramah saya ini kan Bisa diambil kesimpulannya Dibawa pulang kan Yang tak bisa mengingatnya Yang tak bisa menghapalnya Yang tak bisa membawanya Jangan takut Karena sudah direkam Tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Oficial Jangan lupa subscribe Like and share Laki-laki calon pemimpin Ingat Ibu-ibu juga pemimpin Ingat Lembaga Adat Melayu Pemimpin Ingat Alim Ulama adalah pemimpin Ingat Kepal Dinas Kepala Kantor Kepala Badan Pemimpin Ingat DPRD Pemimpin Ingat Bapak Upati Pemimpin Ingat Siapa lagi yang belum kenal Ustadz berani ngomong Mereka-mereka yang tak ada pistolnya Polisi sama tentara Juga pemimpin Polisi Setiap peluru pistolmu itu Akan diminta tanggung jawab Di hadapan Allah Jangankan pistol besi Pistol air aja ditanya Semua akan diminta tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentara Polisi Punya jabatan Punya kekuasaan Sebelum pensiun Setiap garak Langkah Semua akan ditanya Semua akan dituntut Sekecil apa Fama yamal Mizqala Zarratin Khairan Polisi Tentara Kalau mati Pakai baju seragam Apa pakai kain kafan Lama hidup Banyak dirasa Jauh berjalan Banyak ditengok Lama jadi ustadz Sudah banyak Menengok jenazah Belum pernah saya nengok Pak polisi tentara Mati pakai seragam Bawa pistol Ditanya malaikat mungkarnakir Marob buka Mana ada Tetap kain kapan Kalau ditanya sama malaikat mungkarnakir Marob buka Bisa rupanya kita jawab Aku pensiunan Mana mau tahu dia Tetap juga ditanya Maka kita siapkan amal Jadi polisi Beramallah Jadi tentara Beramallah Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya Polisi tentara apa ustadz Bingung jamaah menjawab Kalau dijawab ustadz Nanti pak polisi takut menilang Kalau dijawab polisi Takut ustadz pula tersinggung Yang paling bisa berceramah Sebenarnya adalah Polisi Saya lewat Di warung kopi Semalam Azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar Saya lewat di warung kopi Orang-orang kopi itu semua main-main Gaprik main kartu saya tengok Tak ada ditakut sama ustadz Coba andai saya polisi Duduk saya disini Solat kan solat 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 Terlintas dalam hati saya Andai lah aku polisi Aku tembak Tidak mereka Saya tembak Meja Juntur tembak Solat kalian Kira-kira mereka melompat Tak solat semuanya Solat Maka pakailah Selagi masih ada Walaupun tak ada pelornya Banting-banting kan aja Ke meja mereka Apa ibu yang dimuliakan Allah Makanya anak-anak bapak Mudah-mudahan ada yang lulus Jadi polisi dan tentara Jangan semuanya Anak kau nanti jadi ustadz Bagus Kau nanti menjadi petani Bagus Kau nanti jadi nelayan Bagus Tapi anak Melayu Musti Sebagiannya menjadi polisi dan tentara Takbir Udah Rasanya habis lah Udah semuanya Oh ada lagi yang belum Hai Pemilik kebun-kebun kelapa Bayar zakat kalian Kalau tidak Allazina iknizuna zahab Awal fitah Mereka yang punya kebun kelapa Tidak mengeluarkan zakatnya Kelapa ini nanti akan berubah Menjadi api neraka Mendidih Meleleh Ditimpakan Kening Punda Kusus Kau lah yang dulu menumpuk-numpuk kelapa kan Makanlah kelapa itu Kenapa Ustaz tak cerita padi Tak ada nampak Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Begitu juga dengan Yang punya kebun sawah Yang punya kebun durian Semuanya mesti berinfak Berzakat dan bersoda Sodaqoh Di akhir majlis Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah SWT Ada pertanyaan Banyak pertanyaan Sebelum berdoa saya jawab dulu Terima kasih